Kembali di Net24, Senin pagi, polisi menggerbek jaringan Santoso di Bima, Nusa Tenggara Barat. Dalam penggerbekan ini, polisi temukan senjata milik Kapolsek Ambalawi AKP Abdul Salam yang tewas ditembak teroris 2014 silam. Polisi temukan senjata milik Kapolsek Ambalawi AKP Abdul Salam dalam penggerbekan sebuah rumah kelurahan Penatoi Bima, Nusa Tenggara Barat, Senin pagi. Sementara terduga teroris FJ yang diduga kuat sebagai penembak Kapolsek Agustus 2014 lalu, tewas dalam baku tembak dengan anggota Densus 88. Selain Kapolsek Ambalawi, Juni 2014, Kani Tintelkam Polres Bima dan Kasat Narkoba Polres Bima Maret 2014 lalu tewas ditembak. Densus 88 sudah menangkap beberapa anggota jaringan tersebut. Kemudian tadi ditemukan senjata, senjatanya anggota Polri yang waktu itu Kapolsek Ambalawi. Itu yang ditembak, kemudian senjatanya diambil, inilah orang yang menembaknya. Kemudian kelompok ini juga terlibat penembakan anggota Polri pada saat patroli di Poso yang lalu. Jadi ini ada kaitannya dengan operasi yang dilakukan di Poso. Terduga teroris di Bima tersebut masuk dalam jaringan Santoso. Polisi pastikan keterlibatan Santoso melalui pemetaan jaringan termasuk dari istri keduanya yang berasal dari daerah tersebut. Namun istri kedua Santoso tidak lagi berada di Bima dan diduga kuat berada bersama Santoso. Sementara warga sekitar kampung Penatoi tidak menduga adanya kelompok teroris di sekitar rumah mereka. Sementara warga sekitar kampung Penatoi tidak menduga adanya kelompok teroris di sekitar rumah mereka. Selain menewaskan satu terduga teroris, seorang polisi terluka dalam penggerbekan Senin pagi. Ardia Rahma, Prihar dari Purba melaporkan untuk NET.